Intro Proses renovasi Stodion 17 Mei Banjermasin terancam Molor menyusul adanya perbedaan persepsi DPRD dan Pemprov Kalimantan Selatan menyikapi alokasi anggaran perbaikan senilai 13 miliar rupiah Pasalnya, saat pembahasan Badan Anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara KUA PPAS berbeda pengalokasiannya dengan APBD 2019 Khawatir dengan permasalahan ini berdampak kerana hukum wakil rakyat usulkan berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri Hal tersebut seperti yang disampaikan Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Saifuddin dan Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Haris Yang tadinya mungkin terbagi dua 10 miliar untuk pembangunan renovasi 3 miliar untuk pengadaan jenset itu digabung Jadi pengadaan jensetnya itu ditunda Lalu digabung menjadi renovasi 13 miliar Nah ini kami tanyakan apakah ini sudah melalui prosedur yang tepat yang tidak menyalah hukum Nah oleh karena itu tadi kemarin jawab Memang ada aturan, ada peraturan yang memang membolehkan Membolehkan untuk selagi mungkin ada batasan-batasannya Nah batasan-batasan inilah yang mungkin akan kami Insya Allah dalam waktu dekat ini 1-2 hari ini Mungkin seperti janji tadi Pemper kemarin Sama-sama dengan kami untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Ada kaedah-kaedah dalam penyusuran anggaran Yang dianggap itu tidak boleh menurut Menurut tim anggaran Itu sebetulnya sudah ada aturan-aturan yang seperti itu Jadi kami untuk lebih jelasnya nanti Agar persepsi di teman-teman di Kumi Sempa Dan persepsi di tim anggaran atau di eksekutif Sama kita akan konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri Sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat itu Sebelumnya renovasi studion 17 Mei sebesar 13 miliar rupiah Dengan rincian 10 miliar perbaikan fisik Sisanya pengadaan penerangan Akan tetapi ketika rapat Komisi 4 Dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Belum lama tadi Terungkap bahwa anggaran 13 miliar rupiah tersebut Sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik Mahyuni, Banjar TV